Pemirsa bertujuan mengurangi risiko penularan penyakit rapias kepada manusia dan memperingati hari rapiasa dunia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaan di Kota Jambi. Telah merangkai memperingati hari rapiasa dunia serta mengurangi risiko penularan penyakit rapias kepada manusia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan vaksinasi rapias bagi hewan peliharaan secara gratis. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efri Dal Asri menuturkan bahwa kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan secara kontinu hingga saat ini capaian vaksinasi sudah terrealisasi mencapai 888 vaksin dan akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023. Ada pun beberapa jenis hewan yang diberikan vaksin yakni anjing, kucing, dan monyet. Sementara itu terkait kasus rabias, Efri Dal menyebut untuk di Kota Jambi masih nol. Sepanjang tahun 2023 hanya terlapor kasus gigitan hewan peliharaan sebanyak 29 kasus, dengan rincian gigitan kucing 11 kasus, anjing 11 kasus, dan gigitan monyet berjumlah 1 kasus. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membuka layanan vaksin di Klinik Kesehatan Hewan atau Puskeswan, yang dibuka untuk umum dan gratis pada hari Senin hingga Jumat. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa vaksinasi ini kita laksanakan kontinu dengan pengaturan waktu-waktu dan kewaktunya, dan sampai saat sekarang ini kita dengan target tahun 2023 itu sudah sekitar 800 vaksin, dan sampai saat sekarang kita sudah mencapai 888 sekian, artinya memang sudah sekian persen itu sudah kita laksanakan, tinggal beberapa sisa menjelang habis tahun 2023 akan kita laksanakan terus, dan ini juga akan kita pantau dan kita tidak lanjutkan terkait dengan sosial-sosialan rabias jalan. Terkait dengan jenis hewan di vaksin, itu kita kalau memang target rabias ini penularannya itu ada dari busi, anjing, monyet, dan ini memang penularannya bisa ke manusia, nah itu yang kita khawatirkan ketika memang kalau kita tidak lanjutkan, ini menyebabkan kesoalan di ikan manusia yang ditanya. Baiklah, terkait dengan rabias ini, karena memang ini adalah bukan sosial umum lagi, dan semua orang tahu bahwa ini harus sangat membahayakan, karena penularannya juga cukup cepat. Jadi kita sebagai binas pertanian ketampangan, khususnya di bidang pertanakan, itu selalu mengimbau baik dengan sosial-sosial secara langsung tetap mukaan melalui tingkat kelurahan sampai GRD, maupun kita melalui media-media sosial ataupun media cetak yang kita sosialiskan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang hobi atau pemelihara daripada binatang-binatang ini untuk tetap melaksanakan vaksinasi secara penting, sehingga kita melihat ini bahwa binatang-binatangnya secara itu cukup aman jika tidak diberikan depasan untuk di lapanan atau umum. Every doll juga mengimbau kepada masyarakat, terutama yang memiliki hewan peliharaan, untuk melakukan vaksinasi kepada hewan secara berkala sebagai upaya pencegahan terhadap risiko penularan rapias kepada manusia. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!